Banjir yang mengenangi hampir seluruh ruang kelas SDN Wono Asri 1, Desa Wono Asri, Temporejo, menyisakan lumpur. Akibatnya hampir seluruh ruang kelas termasuk ruang perpustakaan penuh lumpur akibat banjir pada Kamis 14 Januari lalu. Sehingga setelah ruang kelas airnya mulai surut, petugas kebersihan dan para guru langsung melakukan kerja bakti dengan membersihkan sisa-sisa lumpur. Ruang kelas yang paling parah terendam yakni ruang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, karena letak bangunannya yang berada di paling rendah. Banjir bukan hanya mengenangi ruang kelas dan ruang guru, akan tetapi hampir seluruh buku bacaan yang ada di masing-masing kelas juga terendam. Karena saat air masuk ke ruang kelas, secara tiba-tiba bangku dan meja guru robo, sehingga buku bacaan jatuh ke lantai dan terendam. Bukan hanya buku bacaan yang ada di setiap ruang kelas, akan tetapi beberapa arsip penting yang ada di ruang guru dan kepala sekolah ikut terendam. Bahkan fasilitas sekolah seperti komputer yang berada di dalam ruang kelas juga ikut terkena banjir. Suyit, kepala sekolah SDN Wono Asri 01, berharap agar banjir tidak terjadi lagi. Mengingat hujan yang turun setiap hari bahkan halaman sekolah masih tergenangi banjir setinggi 30 cm. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.